Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Hari ini aku ingin ajak kalian untuk review tas Balenciaga yang baru aku dapet Jadi di vlog yang sebelumnya aku udah ada kasih tunjuk paket yang dateng yang buat aku dan aku bilang aku bakal bikin videonya Nah, kali ini aku ingin bikin videonya Sebelumnya, aku pernah bikin vlog yang bilang kalau aku punya yang... bukan! Aduh, gimana sih mau ngomong? Sebelumnya, aku bikin vlog unboxing baju yang aku belanja dari dari toko, bukan dari toko, dari online shop yang namanya Sein gitu deh teman-teman Nah, disitu aku bilang aku beli baju yang bercorak sama dengan anak aku tapi waktu aku unboxing itu yang dateng cuma baju anak aku yang baju akunya belum dateng Nah, sekarang dia udah dateng jadi ini dia teman-teman aku pake hari ini, coraknya hitam putih gitu terus ini tuh knit gitu tapi dia gak, gak apa, gak gatel-gatel gitu ke badan kita gitu teman-teman jadi lumayan lah ya, lumayan enak, bagus enak emangnya makan oke guys jadi langsung aja kita mau ke topik selanjutnya saya lah, emangnya berita ya dunia dalam berita oke teman-teman jadi aku pernah cerita sama kalian bukan pernah sih di vlog sebelumnya aku ada kasih tunjuk aku dapet paket tas nah, hari ini aku mau review tas yang aku dapet kemarin teman-teman nah, nama tasnya itu nama tasnya itu nanti bakal aku tulis di judul dan aku bakal tulis di sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah sini terus disitu akan aku cantumkan juga size tasnya disini kita mau review bagaimana tasnya terus aku mau kasih kalian lihat apa aja yang bisa masuk ke dalam tas ini karena tas ini adalah tas yang bisa dibilang berukuran kecil oke teman-teman nah, jadi aku pertama kali pertama kali datang ke tokonya happiness ya ada di Morioka Ion Mall itu terus dia ada warna merah merah perang gitu teman-teman tadinya aku mau pilih warna merah cuman warna merah itu sedikit ini ya teman-teman ya susah untuk menyesuaikan dengan baju yang bakal kita pakai nanti nah, setelah aku pikir-pikir-pikir akhirnya aku pilih warna hitam nah, jadi setelah aku pikir-pikir gitu waktu kita ke Ion Momorioka itu kan kita lagi jalan-jalan ya teman-teman jadi itu gak dekat sama rumah kita nah, disitu aku putuskan yaudah aku pilih warna hitam aja nanti aku pikir-pikir dulu gitu ceritanya soalnya aku pengen juga yang satu lagi brand satu lagi cuman yang ini tuh aku sangat pengen banget teman-teman jadinya aku butuh waktu beberapa hari untuk berpikir nah, di kota kita ada juga Ion Mall disitu juga ada tokonya happiness dan kita ke Sono terus disana gak ada barangnya terus kita tanya sama sama mba-mba yang ada di tokonya terus dia bilang iya, kita biasanya kalau gak ada barangnya kita cari melalui online store atau toko-toko lainnya yang ada di kota Jepang gitu dia bilang begitu nah, terus kita selidiki kita dikasih tau dia punya online store terus online shop terus kita lihat di online shop ternyata barang-barang yang gak ada di toko itu banyak ada di online shopnya jadinya aku pilih untuk pilih jadi suami aku bilang yaudah kita pesan melewati online shop aja jadi dia langsung datang ke rumah kita terus aku pilih warna hitam oke teman-teman jadi aku pikir dia bakal datang pake apa pake box online shopnya gitu apa box dari tokonya gitu kalau kita belanja kan dia selalu kasih apa kayak gantungan kresek apa plastik kresek gitu dengan nama brand tokonya tapi dia gak dia langsung kirim dengan Carlos seperti ini dan melalui Kurone Koyamato Kurone Koyamato itu adalah salah satu servis yang mengangkut barang kita dari kota ke kota di Jepang istilahnya kantor pos ya teman-teman ada beberapa kantor pos yang melayani kita-kita di Jepang teman-teman ya selain Japan pos ada Kurone Koyamato ada Sangawa Sangawa dan mungkin ada satu lagi ekspres apa gimana gitu nah tapi kali ini dia pake jasa Kurone Koyamato dan datang tepat waktu ya seperti biasanya ya gak diragukan dan di dalamnya di dalam kartusnya kemarin itu aku juga udah ada kasih tunjuk di vlog sebelumnya kan tasnya itu dibungkus pake plastik yang seperti ini teman-teman ya plastik yang bisa bingin-bingin itu ya terus supaya mungkin kalau dia geludak-geluduk gitu gak kena damage nah di di dalam tas ini di di dalam tas ini dibungkus lagi dia pake tas merah ini aku aku pikir bakal dia bungkus dengan tas yang pake nama brand apa tokonya gitu ternyata gak dia bungkus pake tas ini mungkin karena Christmas season ya Christmas season jadinya dia bungkus pake tas warna merah setelah itu dia kasih pita seperti ini teman-teman happiness ya nama tokonya lalu dia kasih kasih kertas-kertas bukti pembelian terus kertas yang menyatakan ini itu real jadi jangan khawatir kalau ada papa kamu bisa komplain langsung ke kantornya atau ke tokonya langsung gak ada di kota kamu gitu terus disini juga ada kwitansi bukti pembelian dan pembayaran gitu dari teman-teman ya aku gak usah kasih tunjuk ke kalian soalnya ribet oke bikin panjang nah kita langsung aja ke tasnya teman-teman setelah dia dibungkus di tas merah dia dibungkus di tas balenciaganya teman-teman seperti ini ya tuh aku juga udah udah kasih tunjukkan waktu kemarin tuh pas buka tasnya terus tasnya seperti biasa ini mah seperti biasa ya tas tas bungkus balenciaganya terus dia datang seperti ini gini guys jadi tadinya aku mau pilih yang warna merah tapi yang tulisan balenciaganya itu kecil disini terus kulitnya itu lebih soft ya teman-teman tapi setelah aku pikir dan pikir kayaknya aku lebih srek sama warna hitam karena lebih lebih lama bisa dipakai gitu deh ceritanya lebih gampang gitu bisa dipakai sehari-hari gitu teman-teman kalau warna merah gitu kan ya kalian tau lah ya jadinya aku pilih warna hitam dengan tulisan balenciaganya yang gede di bawahnya sini ya ada dua macam ada yang kecil terus ada yang gede aku pilih yang gede nah aku pertama kali datang gitu teman-teman kan aku waktu di tokonya itu cuma lihat yang warna merah yang tulisannya kecil gitu jadi tulisannya itu kayak nimbul gitu teman-teman kalau yang gede gini aku belum pernah lihat aslinya tapi aku cuma lihat di internet aja teman-teman nah sekali dia datang gitu kayaknya dia bukan nimbul teman-teman tapi dia kayak di di apa ya ditanam ditanam apa gimana pokoknya dia itu warna putihnya itu kalau dipegang gini kita kerasa gitu teman-teman kayaknya dia diukir diukir langsung di bawahnya gitu teman-teman jadi dia gak bakal apa gak bakal terkulupas gak bakal sobek gimana gitu aku juga ngerti kalau ditanam gitu kan mungkin seiring berjalannya waktu dia bakal lepas apa gimana aku gak ketau tapi kalau ini dia itu ditanam gitu ditanam kayak diukir bukan ditanam gimana sih ngomongnya diukir guys diukir ya diukir jadi bak lensiaga itu dia diukir guys tuh tapi aku gak tau juga sih soalnya iya kayaknya dia di kayak di diukir langsung gitu deh guys jadi seperti tulisannya dia ada tulisan gedenya disini dan tasnya seperti ini ini dampak tampak depannya oke dampak bawahnya dampak sampingnya seperti ini teman-teman terus red slating terus ini belum aku pake teman-teman semenjak dia dateng seperti ini guys di red slatingnya gak ada tadinya aku mau tulis nama aku disini mau ukir nama aku tapi dia setelah karena dia bisa kita bisa pesan untuk ngomongin nama kita teman-teman oke lalu daunnya seperti ini guys oke teman-teman seperti ini aku belum pake dan di belakang tampak belakangnya itu seperti ini nah langsung ke ininya ya ke reviewnya jadi ya simple seperti ini kita bakal nemuin ininya apa sih red slating dan gampang banget ditutup buka ditutup buka ya seperti ini dalamnya aku pikir karena aku gak liat barangnya ini langsung cuman aku ini ya jadi di dalamnya itu cuman ada kotak gitu kotak tas ini aja gak ada gak ada lagi pocket-pocket di dalam seperti ini oke jadi membuat dia lebih luas guys terus di dalamnya ada bacaan brandnya aduh kalian bisa liat gak oke di sebelah sini gak ada bacaannya cuman ada bacaan di sebelah belakangnya ya balansiaga terus di di belakang ini review simple simple banget guys oh ini ada kartu balansiaganya terus disini itu ada apa pocketnya ya bikin lebih leluasa untuk letak handphone atau letak apa deh yang gampang bisa dibuka tutup gitu teman-teman ini kayaknya mungkin seiring jalannya waktu sebagus-bagusnya kita pake kulitnya lebih lebih ini kali ya lebih lebih luas gitu loh guys tuh seperti itu kalian mau lihat tuh jahitan-jahitannya ya jadi yang ribet-ribet yang suka cerewet sama jahitan-jahitan bisa liat langsung ya jahitan-jahitan tuh tuh seperti itu guys jadi udah gak perlu banyak nge-review guys biar dateng dengan tas kotaknya seperti ini terus dapet tali foldernya gitu ini gak bisa di gak bisa di buka-buka tapi bisa di setting panjang pendeknya sesuai selera uh aku settingnya salah deh terus aku bakal mau kasih lihat ini bagian talinya ya teman-teman ya seperti ini guys tuh bisa lihat disini juga gak ada bacaan apa-apa gak ada bacaan balenciaga gitu gak ada iya gak ada teman-teman cuman di resleting ini di resleting ini-ininya dulu gak bisa tunjukin ke kalian sih di resleting ini ini-ini ini resleting ini di baliknya itu ada BB gitu ada balenciaga gitu gimana mau kasih tunjuk ya tuh kelihatan gak ya di resleting balik sini tuh disininya tuh disini di sebelah sini di belakangnya tuh susah banget mau kasih tunjuk pokoknya itu bacaannya balenciaga bukan bacaan dia adalah lambang BB gitu ya balenciaga gitu terus yaudah seperti itu gak ada gak ada gak ada yang perlu di kasih tau lagi oke guys jadi aku mau kasih kalian lihat barang-barang apa aja yang bisa masuk ke dalam tas ini oke teman-teman sebentar ya kita setting dulu ininya guys panjang talinya supaya enak gitu loh teman-teman ya kayaknya gak ada bacaan bacaan balenciaga lagi selain di depan tas di dalam tas bagian belakang terus di resletingnya ada lambang BB-nya ya terus kayaknya gak ada lagi deh apa aku takut aku salah gitu guys gak taunya ada kecil dimana gitu kan nanti bakal ribet disini juga gak ada bacaan apa-apa ya disini juga gak ada bacaan apa-apa ya di pocket belakangnya oke teman-teman jadi review singkatnya tadi seperti itu sekarang aku mau kasih kalian lihat barang apa aja yang bisa masuk ke dalam tas balenciaga ini oke pertama-tama seperti biasanya aku punya dompet dompet ini ya dompet kecil yang selalu aku pakai buat pakai tas kecil ya dari tahun ke tahun jadi pertama-tama kita akan masukin dompetnya fit ya teman-teman ke dalam dompetnya kita masukin hand cream aku masukin juga aku bawa dompet obat-obatan aku aku masukin juga lalu aku bawa lipstick aku ya aku masukin juga dan aku mau masukin handphone aku ya teman-teman ya aku masukin juga udah masuk guys masih bisa masuk kayak kalau kita lagi dapet gitu ya poce buat pembalut gitu masih bisa masuk seperti ini guys tuh ya kalian bisa letak handphone disini guys cuman kayaknya aku bakal taruh kunci kunci aku ya disini ini rombe-rombenya yang bikin heboh guys kalau gak ada rombe-rombenya aman deh tuh seperti ini guys tuh rombe-rombe aku terlalu heboh tapi kayaknya aku bakal taruh handphone disini dan kuncinya di dalam ini mau aku coba ya coba kita coba oh kalau aku pakai casing ini iphone iphone s aduh kalau aku pakai casing ini iphone se kalau aku pakai casing kayaknya gak fit coba kita buka casing tapi kalau berdiri dengan casing dia fit ya seperti ini coba aku mau buka casingnya aku mau pakai ininya aja apa handphonenya aja bisa gak ditidurin gitu maksudnya oh kalau tanpa casing dia bisa ditidurin teman-teman seperti ini ya lebih praktis tuh lebih gampang diambil terus kalau dikiniin lebih gampang juga tapi saya yang takut handphone kita kena damage ya tuh seperti ini bisa ini handphone SE mungkin kalau handphone iphone 8 gitu-gitu bisa masuk tapi kalau yang gede aku kurang tahu iphone ya jadi yang kurang gede eh kurang gede kalau yang gede gitu mungkin gak bisa masuk misalnya cuman ditidurin nah sekarang aku mau masukin kunci di dalam tasnya bisa di resetting apa enggak soalnya kunci aku dengan rombe-rombe yang heboh ya cuman kalau pakai rombe-rombe ini aku suka trader guys taruh kunci dimana-mana jadi kadang aku aduh kunci aku dimana gitu kalau ada rombe-rombe nya gini kan semua orang tahu kalau ini tuh kunci aku ya guys ternyata bisa kalau handphone aku taruh disini kunci aku dengan rombe-rombe yang heboh itu bisa masuk kalau kalian gak pakai gantungan kunci yang heboh lebih gampang lagi dan bisa ditutup guys tuh oke di dalamnya aku udah masukin dompet aku terus dompet obat-obatan aku udah ada handy cream udah ada lipstick dan udah ada kunci ya di luarnya aku kasih handphone aku without casing ya tanpa casing kalau pakai casing dia gak bisa ditidurin guys ya cuman diriin gini oke terus kalau handphone aku aku taruh di dalam ini aku gak bisa masuk kunci kunci aku gak bisa masuk jadinya handphonenya aku taruh di luar gitu guys tapi kayaknya kunci aku bakal aku taruh di luar aja karena handphone yang lebih lebih harus dijaga ya guys lebih penting gimana sih temen temen jadi bagi kalian yang pengen panjangin bisa panjang sampai ke pinggang ya ini panjangnya itu bisa sampai ke pinggang cuman aku lebih pengen pendek lagi biar lebih gampang gitu temen temen tapi ini terlalu pendek ya ini sengaja aku supaya bisa kalian lihat di sono ya jadi ini aku pendekin sependek pendeknya gak deh pendeknya sedang sedang jadi itulah tadi review singkat tas balenciaga mungil ini semoga kalian suka dengan videonya dan kalau mau nanya-nanya lagi silahkan di komen atau di instagram di DM aku langsung oke terima kasih sekali lagi temen temen sampai ketemu lagi di blog berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton